Salam Damai Sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat Renungan Harian dimana saja berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Selasa tanggal 1 November 2022. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan atas hari karuniamu. Kami bersyukur engkau perkenankan kami boleh menikmati hari ini. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firmanmu untuk terus menuntun langkah kami, sehingga kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan dan terangi hati pikiran kami. Untuk dapat memahami dengan benar firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Nehemiah pasal 13 ayat 1 sampai 14. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis di dalam kitab itu bahwa orang Amun dan orang Muab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam El Yasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, gemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Arta Sasta, Raja Babel, aku pergi menghadap Raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari Raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasi untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu ku lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian ku suruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu ku bawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan gemenyan. Juga ku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu ku kumpulkan orang-orang Lewi itu dan ku kembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, ku angkat Imam Selemiah dan Sadok, seorang ahli kitab dan pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya, diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Amin. Tema rendungan kita ialah Ya Allahku, ingatlah kepadaku. Kilalaina, Oka Penumbangku Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Bagaimana sikap kita jika menyaksikan persekongkolan jahat antara oknum pendeta dan oknum penguasa? Mungkin ada yang diam karena akrab dengan salah satu oknum. Atau mungkin ada yang menunjukkan sikap tegas menolak kejahatan persekongkolan itu. Tampak bahwa penyalahgunaan relasi kekuasaan antara Imam Eliasib dan Tobia dipakai untuk menguntungkan kelompok mereka saja. Nehemiah tidak diam dan tidak menghindar. Bahkan ia marah melihat simbol kekudusan Allah dicemari dengan praktik kolusi. Saudara-saudara, Perikop ini menyoroti oknum imam dan oknum pemerintah, Bahkan kita semua yang mencoba menyalahgunakan WW6 demi keuntungan kelompok sendiri. Eliasib sebagai imam besar bersama Tobia, gubernur, berkolusi sehingga menyebabkan tersingkirnya kaum Lewi, para penyanyi dan penjaga gerbang. Nehemiah dengan tegas melemparkan perabot Tobia dari rumah Allah. Kemudian mengembalikan para petugas rumah Allah yang setia. Selanjutnya mengembalikan hak-hak mereka yang selama ini disabotasi oleh imam Eliasib dan Tobia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Menjelang helat politik, acapkali ibadah diramaikan oleh lelang para calon legislatif, eksekutif, akibatnya tidak ada ruang bagi mereka yang lemah secara finansial. Persembahan mereka terpinggirkan. Gereja tidak boleh digunakan oleh kelompok atau orang tertentu untuk mengambil keuntungan. Kita semua adalah gereja. Oleh karena itu, jika gereja tidak lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita perlu bercermin pada sikap dan tindakan Nehemiah. Bencana terdahsyat adalah ketika Allah berpaling dan melupakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kebenaran firmanmu. Kiranya firmanmu semakin meneguhkan iman kami untuk senantiasa hidup pada kebenaran firmanmu. Tolong kami, ya Allah, berkati setiap kami, sahabat renungan di mana saja berada, dalam doa dan harapan kami bersama. Tuhan akan selalu setia menjaga dan melindungi kami, memberkati dalam setiap usaha pekerjaan yang ditekuni, bahkan tentunya untuk kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan. Kiranya semuanya tetap dijalani dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Diberkatilah saudara-saudara kami bersama dengan anak-anak kami dalam mereka bertumbuh, mereka mengecah pendidikan, bahkan mereka menjadi anak-anak muda, kiranya tetap setia menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Mohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya terus dipulihkan oleh Tuhan. Yang berduka, kiranya terus dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Yang dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, Tuhanlah sumber kasih dan berkat akan menopang keadaan setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul. Yang dalam usia lanjut kiranya senantiasa dijaga dilindungi oleh Tuhan, sehingga masa tua dijalani dalam sukacita dan damai sejahtera Allah, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Jaga lindungilah bangsa kami dari berbagai kemelut yang harus dihadapi. Dengan segala situasi dan keadaan kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa yang kami cintai ini. Dan di dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, ajar kami untuk tetap saling mengerti, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga terus tercipta suasana yang kondusif di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak kami dalam surga, jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Kita bersyukur kita sudah kembali boleh berada di awal bulan November. Karena itu, tetaplah semangat, tetaplah. Jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah menonton!